Semangat pagi, teman-teman semua, morning guys, salam sejahtera buat anda semua. Kembali bersama dengan saya, Wilianto Ese. Wow, senang sekali hari ini kembali saya boleh mengupload video terbaru buat anda semua. Terima kasih buat kalian yang telah men-support channel ini, yang telah membantu dengan like, subscribe, dan spesial buat komen-komen anda yang luar biasa. Sebisa saya, saya akan berusaha merespon anda dengan menjawab komen-komen anda. Terima kasih juga buat anda yang telah share channel ini kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, dimanapun mereka berada. Oke, hari ini guys saya akan membawakan satu materi yang begitu sederhana, yang punya makna yang mendalam. Ada keajaiban di kata terima kasih. Kata terima kasih adalah kata yang cukup sederhana, yang mungkin anda sering dengar setiap hari. Bahkan mungkin anda mengatakan bahwa, biasa aja itu. Nah, hari ini kita akan membongkar ada keajaiban di balik kata terima kasih ini. Kata terima kasih terdiri dari dua kata. Yang pertama terima, yang kedua kasih. Terima, tag. Kita menerima sesuatu dari orang lain. Kawan, semua orang pasti senang menerima. Menerima baju baru, menerima makanan gratis mungkin, menerima motor atau apapun bentuknya. Yang penting adalah menerima. Teman-teman, kalau anda berbahagia ketika anda menerima, maka anda perhatikan. Kata yang kedua, yaitu kasih. Kasih adalah gift. Memberi. Memberi kepada orang lain. Artinya, ketika anda menerima, anda dituntut untuk memberi. Manusia adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan orang banyak. Jadi, ketika kita menerima, kita dituntut memberi. Memberi apa? Memberi pertolongan, memberi senyum, memberi kata-kata ucapan positif, kata-kata semangat, memberi banyak hal. Baik secara materi maupun secara moral kepada orang-orang di sekitar anda. So, hari ini ada keajaiban di balik kata terima kasih ini. Kita lihat, ketika seseorang mengucapkan kata terima kasih, ada keajaiban di balik kata ini. Perhatikan, orang yang menerima kata ini. Ketika kita mengucapkan terima kasih, maka orang lain ketika menerima kata itu, mereka akan menyambut dengan bahagia. Mereka akan merasa dihargai. Mereka akan menerima energi yang positif dari anda. So, ketika mereka menerima itu, mereka akan berbagi lagi kepada orang lain. Maka orang lain juga akan menerima energi positif lewat mereka yang tadinya menerima energi positif yang datangnya dari anda. Sebaliknya, kita lihat, kalau anda tidak mengucapkan kata terima kasih. Lihat, apa yang terjadi? Kalau anda melakukan sebuah kebaikan buat orang lain, terus orang lain tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana perasaan anda? Pasti anda merasa, wah kesal. Benar? Ya, anda pasti kesal. Gimana nggak kesal? Anda sudah berbuat baik, tetapi tidak ada ucapan terima kasih dari orang lain. Lihat, anda akan kesal. Anda mungkin akan berhenti mengucapkan kata terima kasih berikutnya. Disitulah, putus terima kasih terakhir di tangan anda. Apa yang terjadi? Orang lain tidak lagi menerima energi positif dari anda. Mereka juga tidak melanjutkan ke orang lain. Sehingga lingkungan kita tidak merasakan kebahagiaan yang seharusnya kita berikan kepada mereka. Wow. Ada keajaiban di kata terima kasih. Pertanyaannya. Sekarang kepada siapa kita ucapkan terima kasih? Yang pasti, kepada Tuhan, Sang Pencipta. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan, maka kita bisa hidup dengan sangat baik. Luar biasa. Kemudian, kepada siapa? Kepada orang tua, ayah, ibu, yang mengajar, yang mendidik, yang membimbing, yang merawat, yang menghidupkan kita dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai berumah tangga. Seharusnya, sewajarnya, kita harus berterima kasih kepada ketua orang tua kita. Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada pasangan hidupnya. Kepada suami, kepada istri. Karena pasangan hidup kita lah, yang selalu mengoreksi kita, yang beri masukan-masukan positif kepada kita, yang terus menyemangati kita untuk terus maju, terus berkembang, terus punya hidup yang jauh lebih baik. Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada anak-anak kita. Buat Anda menjadi orang tua, gak ada masalah. Kita mengucapkan terima kasih dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita lah, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kita bisa menjadi seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik buat mereka. Kepada siapa kita berterima kasih? Buat lingkungan kita, buat tempat tinggal kita, buat teman-teman sekolah, buat rekan-rekan kerja, buat kota kita di mana kita tinggal, bahkan buat negara ini. Karena ada bangsa inilah, ada negara ini, maka kita hidup di bangsa yang begitu luar biasa. Nah hari ini, saya berbagi dengan Anda untuk boleh bersama-sama kita ucapkan terima kasih. Terus pakai kata ini. Dimanapun kita beraktifitas, ucapkanlah kata terima kasih. Ucapkanlah terima kasih buat keluarga Anda. Ucapkanlah terima kasih buat lingkungan Anda. Ucapkanlah terima kasih. Percayalah, ada keajaiban di balik kata terima kasih. Ucapkanlah terima kasih.